Hingga Jumat malam, sedikitnya 10 korban tewas dalam kecelakaan bus di Semarang, Jawa Tengah berhasil diidentifikasi. Terhambatnya proses identifikasi lantaran kondisi para korban sulit dikenali dan tanpa identitas diri. Proses identifikasi 16 korban tewas dalam kecelakaan bus Sang Engon terus berlansung. Hingga Jumat malam, 10 korban tewas berhasil diidentifikasi. 5 orang berjenis kelamin perempuan dan 5 lainnya laki-laki. Satu diantaranya remaja berusia 10 tahun. 6 korban tewas berhasil diidentifikasi di rumah sakit Dr. Karyadi. Sementara 4 lainnya di rumah sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Proses identifikasi terhambat akibat kondisi korban yang sulit dikenali dan tanpa identitas diri. Kecelakaan terjadi Jumat siang saat bus pariwisata Sang Engon jurusan Pekalongan Bojonegoro melaju kencang menuju tol Jatingalai. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan kemudi, bus oleng dan melesat melewati pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Tim evakuasi dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta aparat kepolisian pun segera mengevakuasi bus dan para korban. Yang meninggal sementara itu diduga lebih dari lima, tapi sekarang kita masih mengusahakan apa yang ada di dalam, maka kita bisa kita angkat gitu ya. Itu penumpang dari mana Pak? Itu dari Bojonegoro, jamah pengajian ke Pekalongan, dari Pekalongan akan kembali ke Bojonegoro. Bus membawa 58 penumpang yang hendak pulang usai mengikuti pengajian di Pekalongan. Puluhan korban luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi dan Rumah Sakit Bayangkara. Dua orang sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Safirul Hanif melaporkan untuk NAD. Terkait informasi tadi, berikut kami sampaikan daftar nama-nama korban yang selamat. Korban selamat dirawat di dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bayangkara dan RSUP Dr. Karyadi Semarang. Ada 23 korban tercatat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, dan 27 korban selamat tercatat dirawat di RSUP Karyadi Semarang. Sementara itu, keluarga korban di Kabupaten Bojonegoro menunggu kejelasan kondisi keluarga yang ikut dalam remongan bus. Ini bisa kita lihat langsung beberapa daftar diantaranya. Ada dari daftar korban selamat di RS Bayangkara Semarang, ada Giatun 48 tahun, Sutimah Endang Suwiarti. Beberapa diantaranya masuk ke IGD. Dan yang juga ada di daftar korban selamat di RSUP, Dr. Karyadi juga ada beberapa yang masuk ke IGD gitu ya. Untuk dirawat dalam unit garawat darurat. Dan yang diinformasi...